Hai saya makan kopi dijadikan satu namanya kalimat dalam bahasa ada yang mengatakan kalam ada yang mengatakan kali ada yang mengatakan kaul ada yang mengatakan jumlah dulu saya mondoklah membagas kalapan yang satu minggu Alhengkala monggoan lekti ulok tak berumur hidup bila gua sahur-sahur tanpa seharusnya bukan agak kursi metode ini gak boleh membagas kalimat yang saya membagas kalimah ulangi nggak jadi apa kalimah kata ya saya contohkan saya contohkan Alhamdulillahirobbilalami inilah namanya kalimah lilahirobbilalami alami namanya kalimah ini yang kita bakas kalau saya itu sudah bisa cek tangan ini apa ini udah buka guna halaman saya buka guna halaman saya buka guna halaman saya buka guna halaman saya sudah terima kasih terima kasih terima kasih Oh gitu Oh ini rekaman aja Oh gitu rekaman suaranya ya Oh gitu berarti oh iya oh gitu saya baru-baru tahu ini rekaman rekaman lewat dawe baru kali ini sejarah betul ini saya ini biasanya kan rekaman langsung gitu loh udah 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 Bismillahirrahmanirrahim buka Mbak bukunya bukunya halaman satu Bismillahirrahmanirrahim saya akan membagas kalimah tadi yang sebagai kalimah Alhamdul kalimah lilahi kalimah rubi kalimah alami kalimah kalimah ada tiga kalimah isin kalimah fi'il dan kalimah huruf langsung apa-apa karena jaringan saya yakin cerdas semua enggak mungkin jaringan sarjana enggak cerdas lepot tidak mungkin paling enggak ya pentium 4 lah ulangi hal kalimah ada berapa apa apa kalau lupa banyak dosa enggak 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 kalau lupa berarti karena ngurusi suami dan istri dan anak-anak enggak enggak berapa udah sekarang kalau sudah terjawab makanya nanti anda bisa menjawab Alhamdulillah itu kalau tidak isim fi'il huruf lilahi kalau tidak isim fi'il huruf robi kalimah itu mesti selamanya hanya tiga itulah yang dimaksud saya makanya ada dosen win anu bukan dosennya win syariah mengundang saya berdua buku gara-gara dia membuka YouTube bilang tulisan Arab di dunia hanya tiga kalau tidak isim fi'il huruf mosok tiga sampai tiga tahun mestinya karena kalau hanya tiga satu jam dua jam dua jam enam jam itu logikanya gitu jadi cukup kalimah ada tiga pak langsung isim fi'il huruf buka alam bukunya halaman dua bukunya halaman dua judulnya catatan penting dah cara mengetahui isim ada dua cara satu mengetahui artinya kalau artinya menunjukkan benda atau sifat mesti itu namanya isim ada lagi catatan penting yang nomor dua catatan penting yang nomor dua kalau fi'il bukan mengetahui artinya artinya apa kalau menunjukkan kerja berarti kalimah fi'il tahu nggak itu ada pak bener sekarang dalam bahasa Indonesia kalau isim itu benda atau sifat kalau fi'il itu kerja kalau huruf itu apa bahasa Indonesia nya jaringan yang bahasa Inggris kata sambung betul nggak Ustadz yang lain kata sambung kuruf kata sambung menurut dia alami bahasa Inggris ini salah saya juga buku saya kata sambung kata sambung sebenarnya isim hausul datanglah yang mana dia yang mana itu sambung bukan makanya saya tahu gara-gara buku saya kan enggak mulai kecil satu pesantren sampai tamat aliyah keliling saya tugas di Kalimantan tangan tengah satu tahun di sana mana satu persis terus saya ke Jakarta satu tahun ke Pati satu tahun baru nikah punya metode ini saya nggak pernah belajar umum di bedah buku itu saya lihat bedah buku itu apa nggak taunya bedah buku itu buku saya dinilai dimana kebaikannya dimana kesalahannya diutarakan kesalahan saya ini huruf mbak huruf adalah kata sambung itu salah huruf itu adalah kalau yang pernah Mondok saya pernah Mondok coba yang laki-laki semua namanya huruf apa min ilang analah huruf apa namanya ulangi saya serpak saya ingin tahu min ilah huruf jer ya terima kasih mohon maaf ini saya punya pengalaman pengalaman oh mohon subhanallah saya keliling Lusantara sudah biasa ketemu dokter pakar-pakar ini nyatanya subhanallah saya diundang di Sulawesi di Makassar itu yang ngundang menteri agama itu yang training selama dua hari itu hanya empat orang yang men-training satu adalah dokter dari Kemenang Jakarta dua dokter Abdul Wufur puternya Mbak Maimun Jeper beliau alhamdulillah satu kelas dengan saya yang nomor tiga namanya Profesor Sewan ada Sulawesi Profesor Sewan itu guru besar bahasa Arab yang ketiga yang keempat saya yaitu dokter Fakuddin maksud dokter itu S3 S3 itu artinya Mbak saya itu mondoknya dipondok sarang Mbak Maimun Jeper kan sarangan itu makanya saya saya sekali punya buku ceritakan pertama kali saya Sewan Kiai Kiai saya langsung pesan pas hari itu Kiai saya bisa pagi berangkat haji din kamu jangan kuliah bukumu saya bawa ke Mekah saya bukakan di sana itu saya ingat pasti 10 tahun yang lalu kamu jangan kuliah ya saya sudah kasih saya gelar dokter ini Mbak S3 S3 itu singkatan dari santri sarang sarongan jadi saya pakai sarong terus pesawat itu pakai sarong saya pasti itu karena sudah sudah saya didokter guru saya seorang S3 itu terima kasih Mbak hanya pengalaman aja ini ini apa hubungannya dengan kuruf jer tadi mohon maaf pada waktu saya training di Sulawesi subhanallah yang datang itu adalah 40 pesantres Indonesia ada dari Irian Jaya satu provinsi satu orang ini pertanyaan yang masuk Profesor Sewan bilang begini kuruf jer tadi langsung dari NTB perwakilan NTB berdiri Prof yang hadir disini Kiai semua nggak ada yang namanya kuruf jer kalau kuruf itu kuruf jar awas solang ini ini mohon maaf kalau memang saya mengakui saya mulai kecil kuruf jar gitu loh baru kali ini mendengar kuruf jar tapi memang benar kalau kuruf itu kan amin yang mengamalkan harusnya kuruf jarun isim fa'in berarti yang mengejar kalau erop erop jel tapi sekitar sepakat biar beliau nggak bingung kuruf jar biarin erop jar biarin yeh karena sudah terbiasa Mbak ulangi Mbak namanya kuruf jar min ila dan ada seterusnya Mbak huruf itu contohnya contohnya kalau dalam naku itu min artinya dari ila artinya ke dan seterusnya dari ke itu kan namanya apa huruf mbak betul nggak apa huruf jawab huruf adalah kata depan bukan karena sambung saya akhirnya mengakui saya analisa oh betul juga kata depan karena meski tempatnya di depan nggak mungkin di belakang contoh kemarin saya masih dari enggak saya judul kemarin saya juga dari dari pasar bilang pasar dari nggak mungkin Mbak mestinya darinya di dep itu berarti huruf kata dep ini penting Mbak tulis berarti huruf adalah kata depan artinya kata depan itu tertentu bukan umum dah jadi secara huruf adalah tertentu tertentu jadi yang paling umum apa isim dan fiil coba saya tes dulu langsung Mbak Renny yang bahasa Inggris Mbak ada tulisan Arab Mim sin jindan oh nggak ada orang baca misijit nggak ada Pak misijit ada nggak ada ya bacanya masjid-masjid don dan dan yang secara coba Pak masjid itu isim veratokurubah dari mana tau kok isim ya terima kasih bisa gitu kok berarti Alhamdulillah training 10 menit sudah bisa 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 gitu loh terima kasih itu aja kalau pekerjaan berarti fiil paham ya saya contohkan nasoro saya terjemah menolong isim veratokurubah kok tahu karena artinya kerja ada pertanyaannya Mbak Pak tulisan Arab saya nggak tahu artinya semua Pak ini jadi pusing ini nggak ini bagaimana saya menerka itu isim fiil huruf di Al-Quran Pak mudah kalau tidak tahu artinya contoh lagi Mbak contoh dan Allahuakbaru akbaru artinya aku isim fiil atau huruf dari mana tau kok isim sifat yang terima kasih sudah bisa gitu masuk-masuk nggak apa-apa satu hari tapi kalau nanti pusing sudah tinggal tapi nggak apa-apa Insya Allah bisa kelihatannya bisa ini yang penting anda cerdas gitu loh udah sekarang pertanyaannya Pak saya nggak tahu artinya semua Pak ini yang jadi masalah buka alaman 2 catatan penting yang isim Pak yang isim catatan penting apa mengetahui artinya nomor 2 adalah kalau tidak tahu artinya dengan ini untuk mengetahui tanda ya tolong ditulis di sebelahnya Pak mengetahui tanda-tandanya tulis ini hal 3 jangan tulis sedikit bukunya bukunya itu biar nanti jadi belajar ini ditulis sebelahnya hal 3 hal 3 artinya halaman 3 nanti belajarnya anda ke halaman 3 sama dengan fiil nanti disini kalau tidak tahu artinya kalau fiil dengan tanda-tandanya tulis hal 10 biar cepat nanti yang nomor 2 itu hal 10 udah isim dulu sekarang isim dulu Bismillahirrahmanirrahim tanda-tanda isim Pak mohon yang lain yang laki-laki sabar ya jeningan berarti mengambil hikmahnya ini Subhanallah jeningan harus punya keyakinan segala sesuatu yang sudah terjadi yang saya lakukan disini mesti takdir Allah jangan anda berpikir wah nanti kalau ngurusin tiga ini ya lemot saya nanti gak punya hasil jangan Allah akan membuat hikmahnya apa diantaranya adalah jeningan nanti untuk mentransfer anak-anak ikuti seperti saya minimal kalau saya terlihat khusus anda jeningan gak bisa transfer karena teori ngomong juga penting yang penting teori ngomongnya sebenarnya jadi jeningan jangan bayangkan terganggu dengan bertiga ini jangan tapi tolong jeningan bertiga ini semangat mentang-mentang jeningan ini nol terus tapi biar minimal beliau yang jauh-jauh mengetahui oh iya ya mendengar wahu-mahu gak pernah mendengar fa'la yaflu gak pernah mendengar tapi bisa baca kita pengeri ya manusia setengah malaikat jeningan ini udah gak apa-apa biar dia mengambil gambaran itu saya malah bangga malah seneng malah dah bismillahirrahmanirrahim buka pak bukunya halaman tiga tanda-tanda izin satu apa itu bisa dimasuki tahun awas saya tulis pak untuk anak nol pak jeningan sama saya punya putra umur enggak berapa umurnya 12 sama 6 12 tahun itu kelas berapa bisa insyaallah anda aja bisa masuk anaknya gak bisa nanti langsung buang transfer jadi hari ini nanti buang transfer nanti besok cerita pada saya Ustadz alhamdulillah anak saya bisa gitu loh gak main-main nanti jaringan nanti jaringan lama-lama aja dibunyai sendiri nanti tetangga-tangga nanti belajarkan untuk anak nol tanwin itu adalah terangkan saja harokat di belakang harokat 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 tempat bu harokat tempatnya di belakang yang isinya double 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 itu double gitu loh berarti double di belakang apa un an in itu mesti isim saya enggak perlu artinya pokoknya kalau ada tulisan Arab kok belakangnya ada dumah un atau apa bahasa bahasa sini apa dumah un atau an atau contoh nasirun isim pak kok tahu ada un jalisan isim pak karena ada an belakangnya kholidid isim pak karena ada in gitu mbak paham gak ini? paham? awas saya tinggal loh kalau ngungung saya tinggal udah? paham oke saya tinggal kalau ke diri saya yakin pernah belajar kenapa pernah belajar ini? oh kecil kita enggak masuk mbak berdua aja ini karena berdua ini enggak pernah mendengar fahla yaitu fahlan ini ngeri ini bisa nanti tolong langsung dimasukkan ke bayar masin pos berarti ada seorang guru bahasa Inggris enggak pernah mendengar fahla yaitu fahlan bisa baca kitab dalam 3 hari Masya Allah ngeri nanti khususnya perutilan juga udah? lanjut udah paham gak ya? berarti kalau ada tulisan di belakang contoh sekali lagi langsung saya jawab Mbak Reni aja Mbak Reni Mbak so-di-kun isim vel atau huruf? isim dari mana tau isim? ada un ada un apa artinya? enggak penting jawabannya tidak pen ngapain kalau saya tahu artinya mesti bisa menjawab itu loh ini saya ingin tidak tahu arti tapi bisa menetap isim vel hur huruf berarti tidak pen artinya apa artinya tidak penting? ya terima kasih udah lanjut karena cerdas-cerdas enaknya cerdas kalau lemot saya tinggal pasti itu yang nomor 3 Mbak dimasuki apa namanya? huruf jar lah huruf jar itu jumlahnya di dunia ada 9 Mbak tolong kalau hafal Alhamdulillah kalau enggak enggak apa-apa setengah hafal aja hafal kan Mbak min ilah an'ala firubah bak kaflam hafal Mbak kira-kira Mbak baca dulu min ilah an'ala firubah bak kaflam jangan terlalu hafal nanti nanti terlalu pintar nanti setengah-setengah aja min ilah an'ala firubah bak min artinya dari ilah artinya basel itu semuanya huruf Mbak itu semuanya huruf kata depan enggak mungkin temannya di belakang di dalam naklu jumlahnya itu terus lagi 9 itu ada lagi yang nomor 4 namanya dimasuki huruf tanda-tanda isteri dimasuki kusam-kusam itu sumpah sumpah itu termasuk bisa dimasukkan ini bisa tidak walhasil Mbak 9 sudah contoh contoh Mbak kuruf jar Mbak ya langsung saya jawab Mbak saya dulu neraka dulu zahabah zahidun ilah min ilah Mbak kuruf jar apa tadi min ilah an'ala fi rubah dan seterusnya ada fi dah mbak contoh Mbak zahabah zahidun ilah suh langsung yang jawab Mbak Rene aja zahidun isteri fi'l atau huruf zahidun isteri fi'l atau huruf zahidun isteri fi'l atau huruf zahidun isteri zahidun isteri dari mana tau kok isteri oh ne eh ilah suh suh itu isteri fi'l atau huruf jawab Mbak suh adalah isteri pak kok tau dari mana dimasuki huruf jar ilah oh hehehe oh namanya kata depan masih temannya didap berarti suh artinya apa enggak penting yang penting harus di jais karena ada apa paham ini contoh 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 roja a bakron min 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 dukan mbak bakron isteri fi'l atau huruf isteri dari mana tau kok isteri dukan isteri fi'l atau huruf isteri isteri dari mana tau kok isteri min artinya apa dukan min dari dukan enggak tahu enggak penting gitu ah sudah cukup ya sudah canggih sudah sudah berarti tak ada semua sudah tutup terus tanda-tanda isteri yang ke berapa itu pak yang 4 juga dimasuki sumpah-sumpah itu hanya ada 3 pak di dunia sumpah hanya ada 3 berarti enggak perlu dihafalkan wallahi billahi tallahi jadi apa wawu batak jadi sumpah itu di dunia diakui dan diterima oleh Allah apabila minimal 3 akhirnya 3 billahi wallahi tallahi contoh billahi tadi andai kata ada orang sumpah selain ini bukan sumpah contoh dikasih wawu batak contohnya sallahi saya enggak ambil uangmu itu enggak sumpah karena sumpah harus ada tik enggak wawu bat enggak paham sudah ada lagi wallahi enggak mungkin malah ada orang sumpah kok kurang ajar lillahi ta'ala saya enggak lillahi ta'ala bukan sumpah itu paham sumpah hanya ada tik sudah paham ini sudah yang kelima mbak tanda 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 yang kelima awas lima suki mamin tulis mbak disini ket ketituarnya keterangan sekarang buka buku ditulis di bukunya di buku jangan di buku ditulis di notulennya buku tulis buku tulis buku tulis jangan di jangan di buku paduan jangan ini artinya keterangan artinya sudah karena kasih buku kan sudah ya itu kasih buku bukunya di kasih keterangan judulnya begini keterangan mamemu yang dimaksud adalah awas ini ulangi yang dimaksud mamemu adalah ya jangan ditulis dulu jangan ditulis dulu lihat saya ada tulisan Arab minimal tiga huruf depannya ada baik dibaca mu atau ma atau mu kumpulannya ini mesti isim contoh ma madrosa isim pak karena ada ma itu dua tiga empat muslim isim pak kok tahu ada mu itu dua tiga minimal tiga mif tahun atau mif isim pak karena ada mi itu dua tiga empat minimal tiga kalau dua malah fi'il malah ada ma itu dua fi'il malahan tidak boleh paham gak ini pak tulis pak berarti keterangan mamemu yaitu minimal tiga huruf ini persis itu aja biar cepat nanti minimal tiga huruf depannya baik dikasih ma atau mu atau mu mesti isim nanti kita buka di Al-Quran jadi contoh mbak coba langsung mbak Rani yang jawab milak milak isim isim dari mana kau tahu isim ada mi tu dua tiga empat isim mbak mesti itu jadi kalau ada tulisan Arab nanti kita buka apapun tulisan Arab kalau ada mu ma mi depannya pasti itu kalimah isim udah sekarang yang terakhir tanda tanda isim yang terakhir yaitu dimasuki tanda tanda isim yang terakhir nomor berapa kurang mbak kurang itu kurang satu nomor 6 dimasuki tak marbutoh tak marbutoh tak marbutoh itu tak undi undi bahasa Arabnya marbutoh mbak bahasa Arabnya marbutoh kalau di Jawa namanya tak undi undi kalau di Jakarta namanya tak donat tempatnya masih di belakang cipta coba kalau di sini tak apa itu namanya marbutoh bahasa Arab kalau di Jawa tadi tak undi undi orang Jakarta maka orang ingin tak donat kalau di Bajanama asin tak apain biasanya tak bundar biarin tak bundar lah pokoknya kita tak bundar di belakang mesti itu isim ya madrusah oh isimnya ada dua ada mas sama he malah ada dua tanda-tanda al-fatihah ada alnya ada ahnya andai kata satu saja andai kata isim dari mana tau isim ada di belakang mesti langsung satu menit hafal kan cerdas-cerdas semua tanda-tanda isim satu dimasuki tanwin dua dimasuki al tiga dimasuki huruf jar yaitu andai kata anda apa-apa 4 dimasuki sumpah 5 dimasuki 6 dimasuki setengah hafal aja kalau terlalu hafal namanya bukan manusia namanya punya lupa itu malaikat jadi nanti lupa gak apa-apa yang penting paham jadi metode ini syaratnya wajib diterangkan paham urusan lupa silahkan wajar orang gak lupa kacau pasti harus lupa gitu loh yang penting pak paham makin tadi sekarang buka alaman 10 tanda-tanda fiil buka alaman 10 tanda-tanda fiil tak tulis semuanya dulu tanda-tanda fiil satu dimasuki apa namanya apa tanda-tanda fiil pernah mendengar berdua kok paham subhanallah sudah saya anggap dapat diri dari Allah subhanahu wa ta'ala anda sudah berhasil masya Allah saya syukur pada Allah saya ulangi tanda-tanda fiil satu dimasuki kot atau lakot tempatnya di depan contoh kot aflahal mu'minuna aflaha kot aflaha aflaha fiil dari mana tau kok fiil karena ada kot artinya apa gak penting yang penting dimasuki kot minuna isim atau huruf dari mana tok isim al-teh terima kasih bisa gitu gak lupa terima kasih berarti gak lupa gitu loh ini ngerti lah punya putra dua punya suami masya Allah masih ingat ini kan canggih gitu loh gak kerjanya ibu rumah tangga atau kantor ngajar guru guru bahasa ikrit tadi ya masya Allah keren nanti gimana ngajarinya aliyah atau sanawiyah atau punya lebahga khusus lebahga khusus kursus nanti ditabak kursus bahasa Arab ngeri gak ini gak apa-apa canggih nanti cempur orang yang berbodong-bodong nanti ngeri ini kursus nanti tambahin ganti kursus bahasa Inggris dan bahasa Arab